Pendekar S.A.K.T.I, Jilid 38. Akan tetapi tiba-tiba saja dia merasa ada sambaran angin dari sisinya dan pedang serta tangannya yang sedang menyerang lutong itu terpental ke samping. Pemuda jembel ini marah bukan main. Ia cepat melompat dan membalikan tubuh menghadapi Kuancu. Kau agaknya juga kaki tangan penjajah, patut dibikin mampus lebih dahulu segera dan menyerang dengan pedannya, mainkan ilmu Hun Hai Tiam Hoat yang amat berbahaya. Kuancu cepat mengelak dan tertegun menyaksikan ilmu pedang pemuda jembel yang gagah perkasa ini. Oleh karena dia merasa tidak mungkin pemuda ini mainkan Hun Hai Tiam Hoat yang dikenalnya baik, ia sengaja mengelak terus sambil tetap memperhatikan gerakan-gerakan pemuda itu. Ada pun Sui Cheng memandang dengan bengong. Pemuda jembel itu mengaku sebagai murid Ang Bin Sinkai, kenapa dengan Kuancu mereka tak saling mengenal? Bukankah Kuancu juga murid Ang Bin Sinkai? Gadis ini benar-benar merasa heran sehingga ia hanya berdiri seperti patung dan menonton mereka yang sedang bertempur. Kun Beng juga tidak ingat lagi siapa adanya pemuda yang datang melindungi lutong itu, maka dengan tersenyum dia lalu menggerakkan tomaknya dan berkata kepada Sui Cheng. Cheng Moi, biar aku binasakan dahulu pengkhianat itu, kemudian kita membantu Hon Le membuat mampus pengkhianat yang baru datang, cepat tomaknya bergerak menusuk dada lutong. Tranggok, tombaknya terpental dan Kun Beng memandang kepada Sui Cheng dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Cheng Moi, mengapa kau menangkis tombaku? Apa artinya ini? Dia itu adalah Lu Kuancu, seorang murid dari Ang Bin Sinkai, bukan pengkhianat. Kita dengarkan lebih dulu apa yang hendak dia katakan maka dia mencegah kita membunuh pengkhianat ini. Kun Beng terkejut dan cepat dia memandang kepada Kuancu yang dengan tangan kosong selalu mengelakkan diri dari serangan pedang Hon Le. Lu Kuancu bocah gundul dahulu itu tanyanya seperti kepada diri sendiri. Sementara itu, Kuancu menjadi makin terheran-heran karena pada saat Hon Le yang pandai mainkan Hun Hai Tiam Hoat itu tidak berhasil merobohkannya, lalu tiba-tiba Hon Le mengubah ilmu pedangnya, mengeluarkan ilmu pedang yang aneh bukan main, yakni dengan membuat lingkaran-lingkaran dengan pedangnya, mengurung tubuh Kuancu. Hehehe. Berhenti dulu. Siapakah kau yang sanggup mainkan ilmu pedang Hun Hai Tiam Hoat dan ilmu pedang menurut ilmu silat Tianta Sin Choan, lingkaran sakti langit bumi, ini? Han Le juga terkejut mendengar seruan Kuancu, akan tetapi pemuda ini sudah terlalu panas perutnya karena sampai begitu jauh dia belum berhasil merobohkan pemuda yang bertangan kosong itu. Tanpa menjawab dia mempercepat gerakan pedangnya. Akan tetapi dia terkejut sekali karena lawannya lalu bergerak mengikuti serangannya dan tiba-tiba saja lawannya itu mendahului gerakannya yang agaknya sudah dimengerti betul oleh lawannya, lalu tahu-tahu gagang pedangnya kena dicengkeram dan dirampas. Nanti dulu, kau siapakah? Dan dari mana kau bisa mendapatkan ilmu pedang Hun Hai Tiam Hoat? Dari mana pula engkau dapat memainkan ilmu pedang berdasarkan Tianta Sin Choan? Hayo jawab muka Kuancu menjadi tegang. Han Le kaget bukan kepalang melihat betapa setelah membalas serangan-serangannya, lawannya dengan satu kali gebrakan saja telah berhasil merampas pedangnya. Ia masih penasaran, maka cepat tangan kanannya memukul dada Kuancu. Pukulan ini dasyat sekali dan hawap pukulan ini pun menurut petunjuk daripada ukiran-ukiran di dalam gua huap Pulau Pek Kheo Chu. Kuancu cepat melompat ke belakang beberapa kaki jauhnya. Kau pernah apakah dengan suhu Ang Bin Sinkai? Dan bagaimana kau bisa memainkan ilmu silat yang terdapat di Pulau Pek Kheo Chu? Kembali Kuancu mendesak. Mendengar ini Han Le menjadi pucat. Dia berdiri seperti patung dengan metel, terbelalak. Kau, kau siapakah? Aku murid Ang Bin Sinkai, Lu Kuancu namaku. Han Le mengeluarkan teriakan girang lalu dia menubruk dan berlutut di depan Kuancu, memeluk kedua kaki pemuda itu. Aduh, Su Heng. Su Heng Lu Kuancu yang sudah lama ku cari-cari. Tidak ku sangka dapat bertemu di sini. Harap Su Heng mengampunkan kekurang ajaranku, katanya. Kuancu memegang kedua pundi Han Le dan sekali dia menggerakkan tangannya, meskipun Han Le sudah mengerahkan luakannya, tetap saja pemuda jembel ini kena ditarik naik dan terpaksa berdiri. Hayo bilang, kau siapa? Jangan main-main seru Kuancu. Siaw Te adalah murid Ang Bin Sinkai pula. Setelah Su Heng pergi, Su Heng mengambil aku bocah sengsara sebagai murid, kemudian Su Heng yang menyuruh aku menyusul Su Heng ke Pek Hyo Chu. Kuancu tercengang dan tak dapat berkata-kata saking herannya. Kuancu, apakah sudah lupa pula kepadaku tiba-tiba pemuda tampan yang dia lihat berdiri di dekat Sui Cheng berkata, Aku adalah The Kun Beng, murid Pak Losian. Air muka Kuancu kembali berubah dan dia memandang kepada Sui Cheng, hatinya tidak karuan rasanya. Dia ini bun Sui Cheng yang dulu itu, dia tunanganku, Kun Beng memperkenalkan. Koko Sui Cheng menegur tunangannya itu. Hati Kuancu terpukul. Panggilan gadis itu terhadap Kun Beng dengan sebutan Koko terdengar begitu manis dan mesra, namun sangat menusuk jantungnya. Dia memandang kepada Kun Beng dengan wajah dingin karena dia teringat akan nasib Gou Kuilan. Tanpa berkata sesuatu Kuancu menghampiri lutong, lalu dia segera mengetuk dan mengurut kaki kakak angkatnya ini sehingga lutut yang tadi terlepas tersambung kembali. Su Heng, mengapa kau mencegah si Yau temembunuhnya Han Lai bertanya. Dia ini patut dikasihani. Seluruh keluarganya sudah musnah, dan dia tersesat karena berada di lingkungan orang-orang yang berhati hianat. Lutong, apakah kau sekarang sudah insyof? Lihatlah mereka ini, mereka ini adalah orang-orang muda yang membantu rakyat. Kau sebagai seorang pemuda Han yang mempunyai kepandayan tinggi, mengapa kau tidak dapat mencontoh mereka? Mengapa kau tidak mau menyumbangkan tenaga untuk tanah air dan bangsa? Ingatlah, Kongkong Lupin sudah meninggal dunia dalam keadaan amat mengenaskan. Seluruh keluargamu telah terbinasa pula. Tak ingatkah kau kepada ayah bundamu yang menjadi korban jahana penlusan? Menitik air matu dari kedua mat celutong. Aku, tadinya aku bermaksud hendak mencapai kedudukan tinggi, sebagai kaisar akan lebih mudah bagiku membalas musuh-musuhku, menjunjung tinggi nama keluarga, dan mencuci noda mereka yang dianggap sebagai pemberontak. Kau keliru. Mereka bukan pemberontak, akan tetapi mereka lewas sebagai pahlawan-pahlawan bangsa. Dan kemana larinya cita-citamu yang terlalu muluk itu? An Lu San terbunuh oleh puterannya sendiri, kemudian puterannya terbunuh pula oleh si Subeng. Dan kau, apakah kau kira akan dapat mengharapkan kurnia dari si Subeng? Pada saat itu, terdengar derap kaki banyak orang dan terdengar Sui Cheng berseru. Pasukan Gilim Kun, pasukan pengawal kaisar, datang menyerbu. Empat orang muda itu bersiap-siap. Sui Cheng melintangkan pedangnya di depan dada. Han Le memegang kembali pedangnya yang dia terima dari Kuancu. Kun Beng juga memegang tomaknya erat-erat dan Kuancu bertolak pinggang dengan kedua matanya yang bersinar-sinar. Sesudah menepuk-nekuk lututnya dan merasa bahwa lututnya dapat digerakkan biarpun masih agak sakit, Lutong lalu mengambil toyanya yang tadi terlepas dari tangannya. Kau mau apa bentak Sui sambil menodongkan pedangnya di dada Lutong? Akan tetapi yang ditodong tidak menghiraukannya dan masih terus mengambil toyanya. Hendakku lihat apakah yang akan mereka lakukan di sini, katanya dengan suara dingin dan matanya mengeluarkan sinar yang amat berlainan dari tadi. Lutong, keturunan pemberontak, menyerahlah. Kami datang atas nama Kaisar untuk menangkapmu terdengar teriakan komandan barisan Gilim Kun yang sudah datang di luar pekarangan rumahnya. Apa kataku, Lutong? Kaisar begitukah yang hendak kau bela dengan mempertaruhkan nyawa bangsamu? Kata Kuancu perlahan, akan tetapi cukup membakar isi dada Lutong. Dengan muka merah dan mata melotot, Toya dipegang erat-erat, Lutong lalu berteriak kepada barisan yang terdiri dari 30 orang itu. Anjing-anjing keparat. Dengarlah baik-baik. Sekarang baru terbuka mataku dan kulihat kepalamu semua bukan kepala manusia, melainkan kepala anjing-anjing penjilat. Dan aku Lutong keturunan Lupin dan Ang Binsin ke Lusin, mulai sekarang tugasku ialah menghancurkan kepala-kepala anjing sambil berkata demikian, dia memutar toyanya dan berlari terpincang-pincang menyerbu barisan Gilim Kun. Kuancu segera menyusulnya, setelah melirik ke arah Sui Cheng, Han Le, dan Kun Beng dengan pandang mata penuh harti. Ketiga orang muda ini saling pandang dan diam-diam mereka membenarkan pembelaan Kuancu terhadap Lutong tadi, karena sekarang ternyata Lutong yang hianat telah sekaligus berubah menjadi Lutong yang mengandung penuh dendam terhadap kaum penjajah yang sudah memusnahkan seluruh keluarga. Mereka pun lalu berlari menyusul kemudian memutar senjata mengamuk dan menyerbu barisan Gilim Kun. Mana bisa barisan Gilim Kun kuat menghadapi lima orang muda ini? Mereka ini adalah orang-orang muda murid tokoh-tokoh yang sakti, yang mempunyai kepandayan luar biasa sekali. Biarpun barisan Gilim Kun terdiri dari ahli-ahli selat yang pandai, akan tetapi menghadapi serbuan lima orang muda yang sakti ini, sekejap saja mereka menjadi kocar kacir. Mayat bergelimpangan di sana-sini, sungguh amat mengerikan. Yang paling hebat amukannya adalah Lutong. Toyanya menyambar-nyambar dengan ganas dan sedikitnya ada lima orang anggota Gilim Kun yang pecah kepalanya terkena pukulan Toyanya. Di antara mereka semua, hanya Kuancu seorang yang lain lagi sepak terjangnya. Dia tidak tega menjadi pembunuh para alat negeri ini. Entah karena terdorong oleh keinginan mendapatkan harta, ataupun terkena tipuan dan bujukan maka mereka menjadi barisan Gilim Kun. Oleh karena itu, pemuda ini hanya bergerak dengan tangan kosong saja dan dia cukup puas asalkan dapat menotok roboh mereka itu tanpa membahayakan nyawa mereka. Hal le agaknya juga tidak begitu kejam sebat pedangnya hanya merobohkan orang dan melukainya tanpa mematikan lawan. Sebaliknya, Sui Cheng benar-benar seperti gurunya. Setiap kali pedangnya bergerak, seorang anggota Gilim Kun menjerit kesakitan dengan lengan putus, kaki putus, bahkan ada yang lehernya putus. Demikian pula Kun Beng. Dia juga mengamuk, akan tetapi pemuda ini tidak sengana Sui Cheng atau Lutong. Akan tetapi, lima orang jago muda ini mengamuk di tengah-tengah kota raja dan hal ini bukanlah merupakan pekerjaan main-main yang muda saja. Tak lama kemudian, di situ telah datang barisan baru yang jauh lebih kuat daripada barisan Gilim Kun yang sudah dapat diobrak abrik. Sebab barisan ini adalah barisan Siwi, yaitu pengawal pribadi Kaisar dan dipimpin pula oleh Kiam Ki Sian Jin bersama Panglima-Panglima yang berkepandaian tinggi. Pertempuran berjalan semakin hebat. Kuan Chu mengetahui bahwa bagi keempat orang kawannya, Kiam Ki Sian Jin terlampau tangguh. Maka dia segera mencabut sulingnya dan menghadapi kakek ini. Akan tetapi tetap saja empat orang kawannya menjadi terkurung seperti tadi, dan terpaksa bersilat cepat untuk melindungi tubuh daripada hujan senjata lawan yang amat banyak jumlahnya itu. Akan tetapi, sebagai ahli-ahli silat tinggi, mereka otomatis tahu bagaimana caranya untuk melayani keroyokan yang demikian banyaknya. Tanpa ada yang mengomando, mereka otomatis berkelahi berdekatan satu sama lain, bahkan lalu membuat lingkaran dengan punggung dihadapkan kepada kawan sendiri sehingga mereka merupakan lingkaran segi empat yang tak dapat diserang dari belakang. Dengan jalan ini, Lutong, Sui Cheng, Kun Beng dan Hon Lai mampu mempertahankan diri dengan kuatnya, bahkan kadang-kadang terdengar pekik orang dan terjungkalnya seorang anggota siwi. Namun, Sui Cheng amat kecewa tidak melihat Kuancu berada di lingkaran mereka itu. Hal ini adalah karena Kuancu sengaja menghadapi Kiam Ki Sian Jin, mencegah kakek ini ikut menyerang empat orang kawannya. Sui Cheng mengira bahwa karena kepandainya tidak tinggi, Kuancu sudah tertawan atau melarikan diri. Dia menggigit bibir dengan gemas kalau memikirkan bahwa pemuda itu sudah melarikan diri meninggalkan kawan-kawannya. Dia tidak tahu bahwa kepandain Kuancu sudah tinggi sekali. Kemenangan Kuancu atas Hon Lai tadi tidak membuat dia merasa heran karena sebagai murid-murid seguru, tentu saja Kuancu sudah mengetahui semua kera bersilat dari Hon Lai sehingga dapat memenangkannya. Demikian pula Kun Beng yang sama sekali tidak mengira bahwa Kuancu mempunyai kepandain tinggi. Hanya Hon Lai dan Lu Tong yang mengetahuinya baik-baik. Lu Tong yang sudah pernah merasai kelihayaan Kuancu, adapun Hon Lai lebih-lebih lagi. Tidak saja dia telah dapat menduga bahwa Suhengnya yang sudah tinggal di Pulau Pek Kewitu itu telah mempelajari ilmu kesaktian yang luar biasa, juga tadi dia sempat merasakan sendiri kehebatan kepandain Suhengnya. Makin lama kurungan itu makin rapat. Pihak pengeroyok memang luar biasa banyaknya. Roboh satu datang dua, roboh lima datang sepuluh. Empat orang jago muda itu sudah bertempur tiga jam lebih dan mereka mulai lelah sekali. Apalagi Lu Tong. Lututnya terasa sakit sehingga gerakannya menjadi semakin lambat. Akhirnya sebuah tusukan tombak melukai pahannya dan dia pun terhuyung-huyung roboh. Baik Nga Han Lai cepat-cepat menyambar tangannya dan menariknya ke dalam lingkaran, sehingga tubuh Lu Tong terlindung oleh tiga orang muda itu. Di lain pihak, Kuan Chu yang tadinya menghadapi Kiam Ki Sian Jin, sekarang ternyata telah dikeroyok tiga orang, yakni Kiam Ki Sian Jin sendiri beserta dua orang panglima yang lihai sekali ilmu goloknya. Kuan Chu terus melayani mereka dengan gagah dan sedikit pun tak terdersak, bahkan pada jurus kelima puluh lebih, dia berhasil merobohkan salah seorang panglima dengan pukulan-pukulan Pek In Ho Atsut. Akan tetapi, sebagai gantinya datang pula dua orang panglima lain, sedangkan Kiam Ki Sian Jin masih terus melawannya dengan amat kuatnya. Kali ini agaknya tak mudah bagi Kuan Chu untuk mengalahkan Kiam Ki Sian Jin. Sui Cheng, Kun Beng dan Hon Lai sudah lelah dan mulai terdesak. Biarpun korban pihak musuh yang jatuh tidak terhitung banyaknya, namun setiap kali ada yang jatuh, mereka yang jatuh diangkat pergi dan sebagai gantinya datang pengeroyok-pengeroyok lain yang masih segar dan memiliki kepandaian silat tinggi juga. Tiga orang muda ini maklum bahwa kalau diteruskan, mereka pasti akan celaka semua. Sekarang mereka tidak begitu mudah lagi menjatuhkan lawan, karena para pengeroyok ini terdiri dari orang-orang yang kepandainya sudah mencapai tingkat lumayan. Kuan Chu maklum pula akan hal ini. Tiba-tiba saja pemuda ini menyimpan sulingnya dan ketika dua orang panglima menyerang dari kanan kiri dan Kiam Ki Sian Jin mendesak dari depan, dia melayani dua orang panglima yang bergolok itu dengan ilmu silat kongciak sinna, sedangkan terhadap Kiam Ki Sian Jin dia melancarkan beberapa pukulan Pek In Hoat Sud. Tosu itu sudah cukup mengenal kelihayan lengan tangan yang mengebulkan uap putih itu. Maka, cepat-cepat dia menjatuhkan diri untuk menyimpan nafas dan mengerahkan lewekang agar dia cukup kuat menghadapi serangan ilmu pukulan Pek In Hoat Sud. Akan tetapi, dua orang panglima itu yang belum mengenal Kuan Chu secara baik, terus mendesak pemuda itu. Dan sebelum mereka tahu bagaimana terjadinya, pundak mereka telah terkena cengkeraman iimu silat kongciak sinna dan golok mereka terlempar pula. Kuan Chu tidak mau berlaku kepalang tangguh. Ia lalu mengangkat tubuh dua orang ini, yang seorang niya lemparkan ke arah Kiam Ki Sian Jin dan menggunakan kesempatan itu untuk memutar-mutarkan orang kedua dan membobolkan kepungan yang mengurung tiga orang kawannya yang masih melawan mati-matian. Kawan-kawan, mari kita lekas pergi katanya setelah berhasil menyerbu dan memasuki kurungan. Sui Cheng dan Kun Beng tertegun melihat bahwa Kuan Chu ternyata masih hidup dan berada di situ, dan diam-diam Sui Cheng merasa girang sekali. Ternyata pemuda ini tidak melarikan diri seperti yang tadi dia khawatirkan. Kemudian Kuan Chu melihat lutong yang terduduk dan luka kakinya. Cepat Kuan Chu melemparkan panglima itu kepada Kun Beng dan berkata, Kun Beng, kau terimalah ini dan pergunakan sebagai senjata mencari jalan keluar. Aku akan menggendong lutong. Kun Beng menyambut datangnya tubuh panglima itu dengan tangan kiri dan sekali dia mengulur tangan, dia sudah berhasil mebekuk batang leher panglima itu yang masih hidup akan tetapi sudah tidak berdaya karena jalan darahnya telah ditotok oleh Kuan Chu. Lebih baik kalian juga menangkap seorang lawan untuk dijadikan senjata berkata Kun Beng kepada Sui Cheng dan Hon Lai. Sui Cheng dan Hon Lai bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh kawan ini. Dengan cepat mereka mendesak maju dan sebentar saja Hon Lai serta Sui Cheng juga sudah berhasil menangkap masing-masing seorang pengeroyok. Tiga orang ini pun mengamuk mencari jalan keluar, membobolkan kurungan sambil memutar-mutar tubuh lawan yang kakinya mereka pegang. Dalam pengamukan ini, Sui Cheng, Hon Lai dan Kun Beng lagi-lagi kehilangan Kuan Chu. Kemanakah perginya pemuda itu? Setelah mengempit tubuh lutong dengan tangan kirinya, Kuan Chu melompat cepat melalui kepala para pengurung itu dan sengaja dia melarikan diri di dekat Kiam Ki Sian Jin yang sedang menyumpah-nyumpah marah melihat kawan-kawannya dibikin kocar kacir oleh tiga orang muda itu. Bodoh, goblok. Menghadap tiga orang saja tidak becus menangkap dan mengalahkan, Tosu ini memaki-maki anak buahnya. Loh Chiam Pual, mereka menggunakan teman-teman kami sebagai senjata buat mengamuk, jawab seorang perwira siwi. Bodoh. Bacok mampus saja semuanya, meski kawan sendiri tetapi kalau sudah mereka tangkap, perlu apa takut membacoknya? Demikianlah, para siwi itu segera mengetung kembali dan kini mereka menggunakan senjata untuk menangkis dan membacok ketiga orang muda itu sehingga senjata mereka tentu saja mengenai kawan sendiri yang diputar-putarkan oleh tiga orang muda perkasa itu. Melihat kenekatan para pengeroyok ini, suwi ceng dan kawan-kawannya menjadi terkejut. Tentu saja mereka lalu melemparkan orang yang mereka pegang karena tubuh orang itu sudah hancur terkena hujan senjata kawan-kawan sendiri dan mulailah menangkap lain orang untuk dijadikan senjata. Biarpun mereka agak lambat maju, namun mereka dapat juga menipiskan kepungan sehingga keadaan mereka tidak terlalu terdesak seperti tadi. Apalagi sekarang mereka tidak perlu melindungi lutong seperti tadi. Eh haha, mana kuancu tanya suwi ceng yang merasa heran sekali. Tadi kuancu berada di dalam kepungan, jadi ada di belakangnya, juga di belakang kunbeng dan honle, karena ketika itu kuancu menghampiri lutong yang berada di tengah-tengah. Akan tetapi kenapa sekarang kuancu dan lutong sudah lenyap dari situ? Juga kedua orang kawannya tidak tahu kemana perginya kuancu mengempi tubuh lutong. Akan tetapi, oleh karena mereka selalu menghadapi keroyokan musuh, mereka tadi tidak sempat melihat kuancu yang lompat cepat sekali melalui kepala mereka dan para pengeroyok. Adapun kuancu, sebagaimana dituturkan di atas, sengaja lari membawa lutong mendekati kiamki sianjin. Tentu saja melihat pemuda itu mengempi tubuh lutong, kiamki sianjin cepat mengejar dengan pedang di tangan. Bangsat lu kuancu, ternyata engkau hendak mati-matian membela pemberontak itu serunya. Kuancu tersenyum sindir. Kiamki sianjin, orang ini adalah keturunan menteri lupin, bagaimana aku tak akan membelanya? Pemuda ini menyimpan sulinya dan sekarang tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang pedang yang bersinar gemilang. Inilah liongcoan kiam, pedang peninggalan menteri lupin yang sengaja diberikan kepadanya. Kiamki sianjin tertegun dan merasa agak jari. Baru sekarang dia melihat pemuda ini memegang pedang. Biasanya, hanya dengan tangan kosong atau paling-paling dengan sebatang suling di tangan, pemuda itu sudah terlampau tangguh baginya, apalagi kalau sekarang memegang sebatang pedang mustika. Kiamki sianjin, apakah kau tidak melihat siapa adanya pendekar-pendekar muda itu? Lihatlah baik-baik, gadis perkasa itu adalah murid tunggal dari QBWE Coali, pemuda bertombak itu adalah murid terkasih dari Pak Losian Siang Kuan Hai, adapun pemuda sederhana itu adalah Suteku. Aku tanggung bahwa kalau kau terus mengurung mereka, semua anak buahmu akan hancur lebur. Dan bukan itu saja, kalau saja mereka sampai terluka, tentu para lociampu itu akan bersumpah membalas dendam kepadamu. Habis, apa kehendakmu? Tanya Kiamki sianjin memandang tajam. Kalau kau hendak menghalangi mereka lari, kau tahu bahwa aku akan menyerangmu mati-matian dan mungkin sekali aku akan dapat menewaskan engkau. Akan tetapi kalau kau mau melepaskan mereka lari, kita kelak akan dapat bertebu pula dan aku tak akan melupakan maksud baikmu hari ini. Sampai beberapa lama Kiamki sianjin terdiam saja, matanya memandang ke arah tiga orang muda yang tengah mengamuk hebat mencari jalan keluar. Memang sepak terjang mereka hebat luar biasa dan sekarang pun para anak buahnya sudah mulai kocar kacir. Akhirnya dia mengangguk dan kuancu girang sekali. Terima kasih, Kiamki sianjin. Kau ternyata berpemandangan jauh, dia lalu membawa lutong melompat ke barat. Sui Cheng, Kun Beng dan Sute. Lari melalui pintu barat. Pada waktu mendengar seruan kuancu yang tiba-tiba ini, tiga orang muda itu menjadi terheran. Akan tetapi mereka segera memutar senjata memaksa para siwi yang masih berani mengeroyok untuk mundur dan berlarilah mereka ke barat. Kuancu sudah tidak kelihatan lagi oleh mereka. Aneh sekali, setelah mereka sampai di dinding sebelah barat, di situ tidak kelihatan ada musuh, maka mudah saja mereka melompati tembok itu. Dan ternyata bahwa Kuancu sudah berada di bawah tembok sambil mengempi tubuh lutong. Kau sudah di sini tanya Kun Beng tak mengerti. Juga sui Cheng terheran, akan tetapi Han Le diam-diam makin kagum akan kepandayan suhengnya itu. Kiamki sianjin memenuhi janjinya. Ia tidak memberi perintah kepada para anak buahnya untuk mengejar, melainkan menyuruh mereka merawat kawan-kawannya yang luka serta mengurus mayat mereka yang tewas. Oleh karena itu, kawanan orang muda perkasa itu dengan mudah dapat melarikan diri keluar dari kota raja dan memasuki hutan sebelah barat. Dengan Kuancu di depan, mereka berlari terus sampai jauh dari kota raja. Kemudian mereka berhenti dan Kuancu segera mengambil sapu tangan untuk membalut luka di paha lutong dan setelah mengurut serta menotok jalan darah di kaki pemuda ini, lutong dapat berdiri dan berjalan pula, meskipun pahanya yang terluka itu masih terasa amat sakit. Kuancu, kau cerdik sekali, dapat mencarikan jalan keluar yang tak terjaga untuk kita, kata Kun Beng memuji dan bibirnya tersenyum kalau dia mengingat alangkah bodohnya pemuda itu pada waktu masih kecilnya. Kuancu, pertemuan kita dalam keadaan yang menguntungkan sudah membuat kita bertemu sebagai sahabat, aku senang sekali akan hal ini. Sekarang biar kita berpisah, dan kelak aku sangat mengharapkan kedatanganmu untuk menghadiri pernikahan kami, sambil berkata demikian, pemuda yang tampan itu melirik ke arah Sui Cheng. Gadis itu menjadi jengah dan malu, mengerling tajam dan menegur tunangannya dengan pandangan matanya itu. Akan tetapi tak seorang pun tahu betapa mendongkol dan marah hati Kuancu terhadap Kun Beng. Ingin sekali dia menceritakan tentang Gou Kui Lan, ingin pula dia menampar muka pemuda yang tampan itu. Akan tetapi Kuancu dapat menekan nafsunya dan dia hanya tersenyum dan mengangguk tanpa menjawab sesuatu. Cheng Moi, marilah kita pergi, ajak Kun Beng kepada Sui Cheng dengan suara mesra. Ke, manakah? Aku, aku hendak kembali mencari Sutai. Hendak menemui Kiu Bwe Coali Sutai? Baiklah, marilah kita bersama menjumpainya, memang perlu kita memberitahukan kepada gurumu tentang penetapan hari pernikahan. Sui Cheng makin merah mukanya. Untuk sekejap dia melirik ke arah Kuancu dan bukan main heran hatinya melihat pandangan matu Kuancu yang berapi-api ditujukan kepada Kun Beng, yang begitu mengerikan dan membuat dia bergidik. Alangkah anehnya Kuancu setelah dewasa, aneh dan menarik hati. Akan tetapi pandang matu itu mengandung kebencian yang hebat dan Sui Cheng merasa tidak enak hati. Marilah, katanya perlahan dan ia lalu melompat tanpa berpamit kepada Kuancu atau yang lain-lain, sedangkan Kun Beng juga melompat menyusul dengan wajah berseri-seri. Kuancu menggigit bibirnya dan mengepal tinjunya, memandang ke arah perginya kedua orang itu tanpa bergerak seperti patung. Lutong yang kini sudah terbuka matanya dan sadar akan kesusatannya, duduk memisahkan diri di bawah pohon. Dia merenung sambil kadang-kadang menggigit bibir atau mengetepalkan tinju. Wajahnya pucat laksana seorang yang kehilangan semangatnya. Su Heng, Han Leng menegur Kuancu yang masih berdiri seperti patung itu. Kuancu tersadar dan cepat menoleh. Wajahnya amat merah ketika dia melihat pandang mata pemuda itu. Matu itu seakan-akan dapat membaca isi hatinya. Su Heng, mengapa kau kelihatan berduka? Kuancu benar-benar menjadi sadar dan dengan tersenyum dia lalu memegang lengan pemuda itu. Tidak apa-apa, Sute. Sekarang kau ceritakanlah bagaimana kau dapat menjadi murid Su Hu, semenjak kapan kau belajar ilmu silat kepada Su Hu dan bagaimana pula kau bisa memainkan ilmu silat yang hanya terdapat di atas pulau pelahu itu. Karena melihat Lutong masih duduk melamun seorang diri, kedua orang pemuda ini lalu duduk di atas batu dan bercerita lahon ye. Aku adalah seorang anak sengsara. Kedua orang tuaku menjadi korban perang dan mereka lewas oleh bala tentara pemberontakan Lusan. Baiknya ketika aku sedang dikeroyok oleh bala tentara pemberontakan dan hampir mengalami kebinasaan, datanglah Su Hu yang menolongku. Hal itu terjadi tidak lama setelah kau berpisah dari Su Hu. Su Hu lalu mengambil murid kepadaku. Sebelum itu aku adalah anak murid dari Kunlun Pai, dan karena semenjak kecil aku sudah belajar ilmu silat, tidak sulit bagiku untuk menerima gemblengan dari Su Hu. Kemudian, Su Hu mendengar tentang jatuhnya pemerintahan Teng dan didudukinya kerajaan oleh An Lusan. Su Hu marah dan hendak memberi hajaran kepada orang-orang Keng Ho yang membantu pemberontak itu. Aku hendak ikut, akan tetapi dilarangnya dengan alasan bahwa kepandaianku masih jauh daripada mencukupi untuk berhadapan dengan para tokoh Keng Ho itu. Bahkan Su Hu lalu menyuruhku untuk menyusulmu ke pulau Pek Kau itu. Akan tetapi ketika tiba di pulau itu, kau tidak ada dan aku mendapatkan ukiran-ukiran di dalam goa. Karena tertarik aku lalu berlatih seorang diri mempelajari semua ukiran itu dan mendapat kenyataan bahwa semua itu merupakan pelajaran ilmu silat yang luar biasa sekali, akan tetapi sukar sekali dipelajarinya. Su Heng, melihat ilmu silatmu, agaknya kah sudah bisa memecahkan semua rahasia dari pelajaran itu, bukan? Kuan Chu mengangguk. Sute, ilmu silatmu sendiri sudah sangat tinggi dan baik. Tidak mudah untuk memecahkan rahasia ilmu silat itu, karena ketahulah bahwa lukisan-lukisan itu merupakan petunjuk dari ilmu-ilmu silat yang terdapat di dalam kitab Im Yang Butek Chin Keng. Berseri wajah Hon Le yang tampan. Ah, kalau begitu benar kata Su Hu. Su Heng telah mewarisi ilmu silat dari Im Yang Butek Chin Keng wajahnya bersinar penuh kekaguman. Kuan Chu menarik napas panjang. Ilmu kepandayan itu tiada batasnya, Sute. Sepandai-pandainya orang, masih ada yang melebihinya, akhirnya dia akan mengaku bahwa dia amat lemah apabila menghadapi musuh yang berada di dalam hati sendiri. Kuan Chu termenung dan dia teringat akan Sui Cheng. Dia benar-benar jatuh cinta kepada gadis itu, akan tetapi gadis itu telah bertunangan dengan kunbeng. Hal inilah yang amat menyakitkan hatinya. Andai kata gadis itu bertunangan dengan pemuda lain, agaknya akan mudah baginya untuk menyerah dan berusaha melupakan gadis itu. Akan tetapi kunbeng? Nama ini membuat dia otomatis teringat akan kuilan dan timbulah penasaran dan sakit hatinya. Tidak, Sui Cheng tidak boleh menikah dengan pemuda itu. Hang Le, kau tentu akan membantu perjuangan rakyat bukan? Tentu saja, Su Heng. Orang tuaku tewas oleh penjajah dan aku belum puas kalau para penjajah belum terusir dari negara kita. Bagus, kalau begitu kau bawalah lu tau. Obat satu-satunya bagi dia adalah berjuang memirilah tanah air dan bangsanya untuk menebus kesesatannya. Kuancu lalu menghampiri lutong, diikuti oleh setenya. Lutong sudah sadar dari lamunannya dan dia memandang kepada Kuancu dengan bibir tersenyum pahit. Kuancu, kau tentu cinta kepada Sui Cheng, bukan? Bukan main kagetnya Kuancu mendengar ucapan ini. Memang, berbeda dengan Kuancu atau Hang Le, lutong sudah kenyang dengan pengalaman mengenai hubungan pria dan wanita, tentang kasih asmara dan tanda-tandanya. Biarpun dia hanya sekelebatan saja melihat semua pertemuan dan percakapan itu, akan tetapi dia telah dapat menduga dengan tepat sekali. Lutong, omongan apakah yang kau keluarkan ini? Sekarang bukan waktunya bicara yang bukan-bukan. Sebaliknya aku hendak bertanya kepadamu, apakah sekarang kau sudah insyaf betul-betul dan sadar bahwa yang sudah-sudah kau telah tersesat sangat jauh? Lutong menarik napas panjang. Memang aku mudoh dan mudah sekali tertarik oleh kedudukan dan harta, Kuancu. Akan tetapi, apalagi yang mampu ku lakukan sekarang? Keluarga ku sudah terbinasa semua, dan kalau ku ingat-ingat aku adalah anak yang paling putau, tidak berbakti, anak durhaka, tiba-tiba lutong menangis sambil menutupi kedua matanya dengan tangan. Kuancu terharu. Lutong, sudah menjadi kewajibanmu untuk menebus dosa itu dan membalaskan sakit hati orang tuamu. Lutong menurunkan tangannya, air matanya mengalir perlahan melalui pipinya. Apa dayaku? Musuh-musuhku adalah pemerintah penjajah dan mereka amat kuat. Baru menghadapi pasukan siwi saja, aku sudah terluka, apalagi kalau menghadapi barisan penjajah. Lagi pula, di sana ada orang-orang sakti seperti Kiam Ki Sian Jin dan lain-lain. Kau tidak berdiri sendirian, Lutong. Di sihat kita pun ada ratusan laksa rakyat yang berjuang dengan penuh dendam terhadap penjajah. Sukakah kau membantu perjuangan mereka? Membantu para pemberontak? Nah, itulah kepicikanmu, Lutong. Memang, pejuang-pejuang itu disebut pemberontak oleh penjajah, akan tetapi bagaimana mungkin orang-orang gagah yang membelat tanah air dan bangsa dari tindasan penjajah asing disebut pemberontak? Insyaalah bahwa para pejuang rakyat itu sudah dibikin sakit hati oleh penjajah. Lutong melompat bangun. Kau benar, Kuancu. Baik, aku bersedia untuk membantu perjuangan rakyat dengan taruhannya waku. Kuancu sebaliknya menjadi gembira sekali. Bagus, kalau begitu kau sungguh-sungguh saudaraku. Kau ikutlah dengan suteku ini dan dia akan membawamu ke tempat rakyat yang sedang menyusun kekuatan untuk menumbangkan kekuasaan penjajah. Kelak aku akan menyusul. Maka berangkatlah Lutong dan Honle, menuju markas pasukan pejuang rakyat yang terdekat, karena sebelum pergi ke kota raja, memang Honle sudah dengan aktif sekali membantu para pejuang ini. Adapun Kuancu sendiri, tadinya dia berniat untuk menyusul perjalanan Sui Cheng dan Kun Beng. Ingin sekali dia mencegah mereka melakukan perjalanan bersama. Dia ingin sekali membongkar rahasia Kun Beng di depan Sui Cheng, agar gadis yang dicintanya itu tahu betapa buruk watak tunangannya, yang sudah merusak kehormatan seorang gadis yang menjadi adik dari Suhengnya sendiri. Akan tetapi, dia teringat akan tugas-tugasnya, yakni membalas sakit hati guru dan kongkongnya. Urusan pribadi harus dikesampingkan, pikirnya dengan hati getir. Lebih dulu aku harus mencari mereka yang sudah menewaskan Suhau, kemudian aku akan mencari keturunan alusan yang tinggal seorang itu, yakni An Kai Seng. Kuancu teringat akan tantangan Pek Eng Sian Jin, maka dia segera berangkat menuju ke Bukit Leng San. Tadinya memang dia sudah mengeluarkan nama Pek Eng Sian Jin dari daftar orang-orang yang hendak dibalasnya karena membunuh Suhunya. Hal ini karena dia sudah mendengar sumpah Pek Eng Sian Jin bahwa Tosu ini tidak turut mengeroyok dalam pembunuhan Ang Bin Sien Kai. Akan tetapi, sebaliknya Pek Eng Sian Jin merasa terhina dan menantangnya untuk datang ke Leng San. Jika dia tidak meladani tantangan yang diucapkan di hadapan tokoh-tokoh besar seperti Kiam Ki Sian Jin, Dianti Ho Siang, dan Binti Sian Su, tentu namanya akan jatuh sebagai seorang muda pengecut. Aku harus memenuhi tantangannya lebih dulu, barulah aku akan mencari tempat tinggal Jeng Kijiu Kak Tong Tai Su, Hek Ihwi Mo Tian Seng Hau Siok, dan Siluman Toat Deng Haui Hau, di Kimia. Selesai berpikir demikian, Kuan Chu lalu berlari cepat sekali ke selatan. Di Bukit Leng San, Pek Eng Sian Jin sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Kuan Chu, pemuda yang telah menghinanya di depan para tokoh besar. Di pegunungan ini, Pek Eng Sian Jin sudah kehilangan empat orang saudaranya yang terbunuh mati oleh Pak Loh Sian Siang Kuan Hai dan Ang Bin Sian Kailusin, dan sekarang sudah membentuk pula sebuah perkumpulan yang diberi nama Pek Eng Kau Hwe, Perkumpulan Agama Garuda Putih. Dia mendapatkan tiga orang kawan, yakni dua orang Tosu dan seorang Hwesho yang kini dikumpulkan di situ, selain untuk bersama-sama mengurus perkumpulan itu, juga untuk menjadi kawannya menghadapi Kuan Chu. Dua orang Tosu itu memang telah mengangkat saudara dengan dia dan mengganti nama menjadi Tian Eng Sian Jin dan Teng Sian Jin. Dua orang saudara ini memang tadinya adalah orang-orang Ceng O dari kalangan Jalan Hitam, karena itu cocok sekali dengan Pek Eng Sian Jin. Mereka adalah pelarian dari Tian San Pai, yang diusir dan tidak diakui lagi karena mereka telah melakukan perbuatan jahat. Setelah bertemu dengan Pek Eng Sian Jin, mereka lalu menerima pelajaran ilmu silat baru dan menjadi saudara angkat yang sehidup semati. Adapun Hwesho itu adalah Loon Kek Hwesho yang merupakan seorang Hwesho pelarian dari Siaulim Pai. Juga seperti dua orang Tosu tadi, Hwesho ini sudah melarikan diri karena terancam oleh pihak Siaulim Pai yang hendak menghukumnya sesudah dia melakukan perbuatan terkutuk, yakni mengganggu anak dirini orang. Selain empat orang yang lihai ini, Pek Eng Sian Jin menerima pula murid-murid yang juga menjadi pembantu-pembantunya. Akan tetapi yang paling mereka sayangi adalah tiga orang anak-anak yang usianya baru 8-9 tahun. Tiga orang anak kecil inilah mereka harapkan untuk menggantikan kedudukan mereka kelak, maka mereka bertiga, yakni Pek Eng Sian Jin dan dua orang Tosu lain, masing-masing mengambil seorang anak menjadi muridnya dan melatih ilmu silat kepada mereka ini. Pek Eng Sian Jin ialah seorang ahli pedang Sin Eng Kiam Khoat, adapun Tian Eng Sian Jin mempunyai ilmu pedang Tian San Kiam Hoat yang kini diagabung pula dengan Sin Eng Kiam Hoat, Teng Sian Jin memiliki ilmu tombak yang lihai dari Tian San Pai pula. Adapun Lol Kek Ho Siang juga memiliki ilmu pedang dari Siaulim Pai yang kini dia tukar atau saling pelajari dengan ilmu pedang dari Pek Eng Sian Jin. Kini mereka selalu berlatih dengan giatnya, terutama sekali sesudah mendengar bahwa tidak lama lagi akan datang seorang musuh besar dari Pek Eng Sian Jin, ketua dari Pek Eng Kho Hwe. Ketika Kuancu mendaki bukit Leng San, dari kaki bukit itu kelihatannya sunyi saja. Akan tetapi setelah dia mendekati puncak dari bukit yang tidak seberapa tinggi itu, dia melihat sepasukan orang muda yang bertubuh kuat, terdiri dari 20 orang, menghadang di tengah jalan. Apakah yang datang ini bernama Lu Kuan Chu terdengar seorang di antara pasukan itu bertanya dengan suara heran. Mereka adalah sebagian dari murid-murid Pek Eng Kho Hwe yang ditugaskan menjaga dan menangkap musuh yang baru datang. Melihat bahwa musuh suhu mereka ternyata hanya seorang pemuda sederhana yang bertangan kosong, berpakaian sederhana serta kelihatannya lemah, orang-orang muda ini memandang ringan. Betul, aku adalah Lu Kuan Chu dan aku datang untuk memenuhi undangan dari Pek Eng Sian Jin. Apakah dia berada di puncak bukit? Para orang muda itu saling pandang, kemudian terdengar gelak tawa mereka. Hampir mereka tidak percaya bahwa inilah musuh yang agaknya ditakuti oleh guru mereka. Apa sih anehnya orang muda yang tubuhnya kelihatan lemah itu? Kau yang bernama Lu Kuan Chu tanya seorang pemuda bermuka hitam dengan tubuh seperti raksasa sambil melangkah maju menghadapi Kuan Chu. Kalau begitu, menurutlah saja kami rantai untuk dihadapkan kepada suhu. Lebih baik kau menurut daripada kami harus menggunakan kekerasan dan ada tulang-tulangmu yang patah katanya mengejek dan kembali terdengar suara ketawa di sana-sini. Kuan Chu tidak marah, bahkan merasa kasihan terhadap mereka. Ia tahu bahwa memang banyak orang muda yang tingkahnya seperti mereka ini. Baru mempelajari sejurus dua jurus ilmu silat saja, lalu merasa diri terpandai dan kuat, siap untuk mencari keributan dan memukul orang untuk memamerkan kepandainya. Beginilah contoh orang yang masih dangkal ilmu pengetahuannya dan belum mengerti benar bahwa hak kekat daripada ilmu silat yang sesungguhnya bukan dipergunakan untuk menyombongkan diri. Bahkan sebaliknya, makin tinggi ilmu yang telah dipelajarinya akan merasa bahwa dia masih belum mengerti apa-apa sehingga selalu berlaku merendah. Sahabat, aku datang bukan untuk mencari permusuhan, akan tetapi untuk memenuhi undangan Pekeng Sianjin. Mengapa kau bersikap begini kasar? Si muka hitam itu tertawa mengejek. Hahaha. Kami mendengar bahwa orang yang bernama Lu Kuancu akan datang untuk mengadakan pibu, mengadu kepandainya silat, dengan suhu. Akan tetapi kalau orangnya ternyata hanya seperti engkau saja, untuk apa suhu harus melelahkan diri? Daripadakah susah-susah menemui kematian di puncak, lebih baik sekarang saja aku yang akan menghajarmu. Setelah berkata demikian, si muka hitam kemudian memasang kuda-kuda dan kepalan tangannya yang sebesar kepala orang itu menyambar ke arah dada Kuancu. Dengan tenang Kuancu menanti datangnya pukulan tanpa mengelak sedikitpun. Buk. Pukulan itu dengan kerasnya tiba pada dada Kuancu, akan tetapi pendekar muda ini berkedip pun tidak. Bahkan sebaliknya, si muka hitam itu lalu terlempar ke belakang dan tulang-tulang jari tangannya patah-patah. Dia bergulingan di atas tanah mengadu-adu karena rasa sakit membuat dia lupa malu. Jantungnya terasa ditusuk-tusuk ribuan jarum. Gegerlah keadaan di situ. Para muda itu cepat mencabut senjata sehingga sebentar saja hujan senjata menjatuhi tubuh Kuancu. Tapi pemuda ini tidak mau berurusan dengan anak-anak muda yang dianggapnya masih hijau dan tolol itu. Sekali tubuhnya berkelebat, para pengeroyok itu melongo karena tahu-tahu pemuda yang akan dikeroyoknya itu telah lenyap dari situ. Pada saat mereka menengok, ternyata bahwa Kuancu sudah berlari cepat menuju ke puncak bukit. Barulah mereka kemudian beramai-ramai mengejar sambil berteriak-teriak. Akan tetapi, mana bisa mereka menyusul larinya pemuda sakti itu? Sesudah mendekati puncak, Kuancu melihat bangunan tembok di atas puncak gunung itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia mendengar suara angin yang aneh dan taulah dia bahwa banyak sekali senjata gelap menyambar ke arah dirinya. Mendengar suara angin sambaran itu, Kuancu pun tahu bahwa yang menyambar hanya senjata-senjata yang digerakkan oleh orang-orang yang masih lemah tenaganya. Maka dia hanya memutar kedua lengannya sambil mengerahkan tenaga sedikit saja. Semua anak panah yang ratusan banyaknya itu runtuh, tak dapat melukainya, bahkan sebatang pun tidak ada yang bisa merobek bajunya. Dia berlari terus dan berseru, Pek Eng Sian Jin, bagus benar kau menyambut datangnya tamu yang kau undang sendiri. Hati pemuda ini mulai panas dan biarpun tadinya dia tidak mengandung maksud buruk terhadap Pek Eng Sian Jin, namun sekarang pandangannya lain. Orang seperti Pek Eng Sian Jin yang ternyata curang sekali itu amat berbahaya bagi keamanan umum dan perlu disingkirkan. Belum juga dia sampai di depan bangunan itu, dari atas pohon menyambar turun tubuh empat orang yang gerakannya amat gesit. Mereka ini adalah Pek Eng Sian Jin, Tian Eng Sian Jin, Teng Sian Jin dan Lon Kek Ho Siang, semuanya siap dengan senjata. Lu Kuan Chu, sekarang merasakan pembalasan dendamku berseru Pek Eng Sian Jin yang cepat menyerang dengan pedangnya, disusul oleh tiga orang saudaranya. Kuan Chu marah bukan main, akan tetapi dia tetap mengelak dan menyabarkan hatinya. Sambil melompat ke sana kemari mengelakkan diri dari sambaran empat senjata lawan, dia berkata keras. Pek Eng Sian Jin, insyaflah kau. Aku telah mengampuni nyawamu karena kau bersumpah tidak ikut membunuh buruku. Sekarang aku datang sebagai tamu yang kau undang untuk mengadakan tibu. Mengapa kau berlaku curang, telah menyuruh orang mengeroyok dan melepas anak panah, sekarang kau mengeroyok pula? Apa kehendakmu? Bangsa terendah. Gurumu telah membunuh empat orang adikku, kemudian kau pun telah menghinaku. Apa kau kira kini aku mau melepaskan engkau dari sini? Bersiaplah untuk mampus. Serangan mereka itu dipercepat dan terpaksa Kuan Chu mencabut keluar sulinya. Dia mengerahkan tenaga lantas menangkis sekaligus serangan empat batang senjata. Akan tetapi, meski dia berhasil membuat terpental senjata-senjata itu, dia tidak bisa membuat senjata itu terlepas dari pegangan lawan-lawannya. Mengertilah Kuan Chu bahwa para pengeroyoknya memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Pek Eng Sian Jin, sekali lagi ku harap kau mau sadar dan tahu akan kesopanan di dunia Kang O. Kalau mau berpibu secara baik, pergunakanlah aturan. Kecuali kalau memang kau sengaja mau mengadung nyawa. Hari ini kalau bukan kau tentu aku yang mati di sini, jawab Pek Eng Sian Jin sambil menyerang dengan buasnya. Mulai timbul amarah Kuan Chu. Sudah nyata sekarang bahwa Tosu ini memang berahlak bejat, menurutkan nasuh hati dan dendam tanpa mengingat bahwa pihaknya sendirilah yang salah besar.